Pedang awan merah jelit tujuh. Ah, orang macam aku ini siapa yang sudi, semoy. Setelah engkau menikah, rasanya aku tidak akan menikah selama hidupku, mendengar ini dan melihat wajah suhengnya nampak muram, yang bewe terkejut sekali. Ia bangkit berdiri dan menghampiri suhengnya, meletakkan tangannya di atas pundak suhengnya itu. Suhengnya ini selalu baik kepadanya dan ia menganggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri saja, maka kata-kata itu tentu saja amat mengejutkan karena kata-kata itu jelas menyatakan bahwa suhengnya mencintanya sebagai seorang pria mencinta wanita dan agaknya dahulu mengharapkannya menjadi istrinya akan tetapi kalah dulu oleh kian bu. Gu suheng, ingat, aku adalah semoymu dan sejak dulu kau sudah kuanggap sebagai kakak kandungku sendiri, katanya lembut dan terharu. Sanki menepuk-nepuk tangan yang berada di pundaknya itu. Aku tahu, semoy, dan memang sudah nasibku demikian, pada saat itu, terdengar suara orang. Bagus sekali kian BWM loncat saking kagetnya dan Sanki memutar tubuh dengan kaget. Di sana sudah berdiri kian bu dengan muka merah dan mata mencorong. Ah, bu Koko, engkau sudah pulang? Perkenalkan, ini adalah suheng Busanki yang pernah ku ceritakan kepadamu. Sudah lama sekali, sejak aku meninggalkan Subo, aku tidak bertemu lagi dengan dia. Kami berkumpul seperti suheng dan Sumoy, selama lima tahun dan, bagus, bagus sekali kata pula kian bu dan suara suaminya itu amat mengejutkan kian BWM. Ahaha, sekarang aku mengerti. Betapa bodohnya aku, dan kian bu berlari cepat memasuki rumah. Koko kian BWM mengejarnya masuk dan Sanki yang menjadi bingung dan khawatir juga mengejarnya. Di dalam, kian bu telah mengambil pedangnya dan buntalan pakaiannya. Dia bertemu dengan istrinya di ruangan depan. Koko, engkau hendak pergi kemana teriak istrinya. Jangan perdulikan lagi aku. Aku tidak sudi merampas kekasih orang lain. Sudahlah, aku sudah mengerti semuanya sekarang. Aku telah menghancurkan hati kedua orang kekasih. Sekarang engkau bebas, kian BWM dan aku tidak akan menghalanginya lagi. Engkau boleh kembali kepada kekasihmu yang lama setelah berkata demikian, hatinya menjadi semakin panas karena dia kini teringat bahwa istrinya itu sudah tidak perawan lagi ketiak menikah dengannya. Dan suhengnya itu sudah lima tahun hidup bersama kian BWM, tentu suhengnya itulah yang dahulu menjadi kekasihnya. Dia melompat dan pergi. Di berada depan dia bertemu dengan Sanki yang mencoba untuk menyadarkannya. Saudara yang baik, harap jangan salah sangka. Aku, jangan engkau berani mencampuri urusanku mentah kian Bu dan dia berlari terus. Akan tetapi di halaman depan, kian BWM yang memiliki gin kian hebat itu telah dapat menyusulnya. Koko, engkau hendak pergi kemana? Dengar dulu penjelasanku tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, dan jangan menghalangiku kalau engkau tidak ingin mendengar makianku yang lebih keji lagi. Koko akan tetapi kian Bu sudah mengibaskan tangannya yang dipegang istrinya dan dia berlari cepat meninggalkan perkampungan bengkau. Kian BWM menangis sambil memasuki rumahnya. Sanki menyambutnya dengan prihatin. Sumoy, maafkan aku. Semua ini kesalahanku belaka. Tidak seharusnya aku bersikap demikian, ah maafkan aku, sumoy. Dia merasa menyesal bukan main telah menjadi sebab pertikaian antara suami istri itu. Bukan salahmu, Suheng. Memang Bu Koko sudah bersikap cemburu dan penuh curiga semenjak kami menikah. Ah, hu hu hu, wanita muda itu menangis. Ia tahu bahwa kian Bu makin menjadi-jadi perasaan cemburunya. Dahulu, suaminya itu mau menerima keterangannya di depan makam ayahnya dan sudah bersikap baik. Agaknya sekarang, kecurigaannya itu muncul lagi bersama datangnya Suhengnya dan tentu suaminya itu menuduh ia dahulu menjadi kekasih Suhengnya. Berat sekali pukulan bertubi yang diterimanya pagi itu. Pertama mendapatkan kenyataan bahwa Suhengnya mencintanya sebagai seorang pria mencinta wanita, ini saja sudah merupakan pukulan berat baginya. Ditambah lagi dengan suaminya yang dipenuhi kecurigaan dan cemburu dan kini lari meninggalkan rumah. Sanki menghela nafas panjang. Sumoy, aku bersalah dan aku bersumpah untuk membawa suamimu kembali kepadamu. Dia lalu meninggalkan Sumoynya yang masih menangis. Kiang Bwe tidak memperdulikan Suhengnya pergi. Bagaimanapun juga, kedatangan Suhengnya itulah yang mengakibatkan kemarahan dan kepergian suaminya. Lebih satu jam lamanya Kiang Bwe menangis di ruangan dalam setelah tadi Sanki meninggalkannya dan ia pun berlari masuk ke dalam. Para muridnya merasa heran dan bingung melihat ketua mereka meninggalkan rumah dan ketua kedua atau istri ketua itu menangis dan masuk ke dalam rumah tidak keluar lagi. Itulah sebabnya ketika dua orang tamu, sepasang suami istri itu datang berkunjung, mereka mempersilahkan mereka duduk di ruangan tamu dan mereka tidak ada yang berani melapor ke dalam. Di mana ketua Soh Kian Bu tanya tamu pria kepada seorang murid yang menyambut mereka. Beliau sedang keluar, jawabnya dan istrinya, Ji Kiang Bwe tanya tamu wanita. Ji Pang Chu, eh, beliau berada di dalam, kata murid itu. Kalau begitu cepat laporkan, katakan bahwa aku yang Mei Li, dan suamiku, Si Kuan Li ketua Bengkau, kata yang Mei Li. Mendengar bahwa tamunya itu adalah ketua Bengkau dan istrinya, murid itu terkejut dan cepat ia memberanikan diri memasuki rumah itu dan mendapatkan ketuanya sedang duduk termenung di dalam ruangan tengah. Ji Kiang Bwe sudah berhenti menangis, namun masih duduk melamun dan ia pun marah melihat seorang murid berani masuk tanpa dipanggil. Mau apa engkau bentaknya? Murid itu cepat menjatuhkan diri berlutut dan melapor. Maafkan saya, Pang Chu. Di luar datang dua orang tamu yang mengaku sebagai ketua Bengkau dan istrinya, Kiang Bwe meloncat bangun. Ahaha, mereka datang tanda tanya lupakan keadaan dirinya, saking gembiranya Kiang Bwe lalu berlari keluar diikuti muridnya yang merasa lega bahwa ketuanya tidak jadi marah kepadanya. Mei Li Kiang Bwe kedua orang wanita cantik itu saling rangkul dan saling mencium pipi. Ketika mencium pipi Kiang Bwe inilah Mei Li melihat metu yang merah itu dan ada bekas air metu di pipinya. Mei Li, engkau, engkau baru menangis. Ada apakah? Di mana koko Soe Kiang Bwe merangkul, menahan isatnya. Aku sedang bingung, Mei Li. Kebetulan engkau datang. Mari masuk, akan ku ceritakan kepadamu. Ah, harap si Eto'a kosuka menunggu di sini dulu. Ia memerintahkan muridnya untuk mengeluarkan minuman dan hidangan. Dan ia menarik Mei Li masuk ke dalam rumah. Mei Li memberi isarat kedipan metu kepada suaminya, agar suaminya maklum bahwa ada urusan perempuan yang perlu dibicarakan mereka berdua. Siak Wan Li mengangkuk dan tersenyum. Setelah tiba di ruangan dalam di mana tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua, Mei Li dengan tidak sabar bertanya. Kiang Bwe, apakah yang telah terjadi duduklah? Mei Li, biarkan aku mengambil nafas dulu. Hatiku sesak dan tertekan sejak tadi. Ketahuilah, baru beberapa jam yang lalu suamiku pergi meninggalkan dalam keadaan marah. Eh, rasanya tidak mungkin Bu Koko segalak itu. Setauku, Bu Koko orangnya periang dan sabar. Ada peristiwa apakah, Kiang Bwe mula-mula suhengku datang dan Bu Koko berada di sawah. Kami girang sekali dengan pertemuan itu, karena semenjak aku meninggalkan Subo, kami tidak pernah saling jumpa. Aku dan suhengku itu sudah seperti saudara saja sehingga pembicaraan kami akrab sekali. Kemudian suamiku datang dan melihat aku bicara akrab dengan suhengku, suamiku menjadi marah-marah dan pergi meninggalkan aku, ah, sukar dipercaya. Kakaku itu tidaklah semudah itu marah dan, agaknya dia cemburu. Akan tetapi kalau dia tahu bahwa pria itu suhengmu, tidak semestinya dia cemburu, Kiang Bwe menghela nafas panjang. Bukan salah dia, May Lee, akan tetapi kesalahannya terletak kepadaku, May Lee mengerutkan alisnya. Apa? Maksudmu engkau, dan suhengmu itu, ihaha, jangan menduga yang bukan-bukan, May Lee. Saudaramu itu sejak pernikahan kami memang sudah menaruh cemburu kepadaku. Perasaan itu agaknya dipendamnya selama ini dan meledak ketika melihat aku bicara akrab dengan suheng, akan tetapi mengapa cemburu sejak menikah, Kiang Bwe. Tentu ada sebabnya, memang ada sebabnya, yaitu, pada malam pengantin yang pertama itu, dia, dia mengakui bahwa keperawananku sudah hilang, May Lee melompat berdiri dan mukanya merah ketika ia menatap wajah Kiang Bwe. Eh, Kiang Bwe, apa maksudmu? Kau maksudkan bahwa engkau, engkau, sudah, ya, May Lee, akan tetapi jangan salah sangka seperti kakakmu itu. Aku sudah jelaskan kepadanya, bahkan bersumpah di depan makam ayahku yang menjadi saksi satu-satunya bahwa peristiwa itu terjadi karena ayah memaksaku untuk berlatih tendangan berantai. Latihan itu terlalu keras sehingga aku terjatuh dan terjadi pendarahan. Bu Koko sudah dapat menerima alasan ini dan selama ini agaknya dia sudah tidak mengingatnya lagi. Akan tetapi, ketika dia melihat aku bercakap-cakap dengan suheng dan kelihatan akrab, agaknya cemburu itu muncul lagi dan dia, dia marah-marah dan pergi, Kiang Bwe menangis lagi. May Lee mengangguk-angguk. Mengertilah ia kini dan ia tidak terlalu menyalahkan kakaknya walaupun Kiang Bwe juga tidak bersalah. Salah satu pengertian yang rumit akibat cemburu buta. Melihat Kiang Bwe menangis sedih, May Lee maklum bahwa wanita ini amat mencita suaminya dan ini merupakan pertanda baik baginya. Dan suhengmu itu, di mana dia tanyanya. Suheng Gu San Ki juga melihat kepergian dan kemarahan suamiku, ketika aku menjelaskan kepadanya, dia merasa bertanggung jawab dan bersalah. Dia pun pergi dan berjanji akan mengembalikan suamiku kepadaku, May Lee menghela nafas panjang. Sungguh mati tidak ku sangka ada peristiwa seperti ini di sini. Sedangkan aku datang ini pun hendak menceritakan peristiwa gawat yang terjadi pada Bengkau. Kiang Bwe seperti melupakan keadaannya sendiri. Ia berhenti menangis dan mengusap air matanya, memandang kepada May Lee penuh perhatian dan ketika bertanya, ia sudah tidak menangis lagi. May Lee, peristiwa gawat apakah yang menimpa engkau dan suamimu? Bagaimana kalau kita ajak suamiku untuk bicara sekarang? Masalahmu sudah kau bicarakan dengan aku dan aku berjanji kalau bertemu dengan bu koko aku akan membujuknya dan menjelaskan kepadanya bahwa cemburunya itu cemburu buta. Kita bicarakan soal Bengkau sekarang bersama suamiku. Baiklah, May Lee, mari kita bicara di ruangan belakang dan kita persilahkan suamimu masuk. Dua orang wanita muda itu lalu mengundang si Ekuan Lee menuju ke ruangan belakang di mana mereka bercakap-cakap tanpa diganggu orang lain. Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi di Bengkau, kata Kiang Bwe setelah suami istri itu mengambil tempat duduk. Sepanjang yang ku dengar, kalian telah berhasil membawa Bengkau maju pesat dan membersihkan nama Bengkau. Kenapa kalian bilang terjadi hal yang gawat kami telah diserbu oleh Kui Jiao Lomo dan Pek Bin Moong, kata May Lee. Kiang Bwe membelalakan matanya. Apa? Dua ekor kutu busuk itu masih berani membikin ribut? Hem, mereka itu memang lihayakan tetapi bukankah mereka telah kalah ketika terjadi penyerbuan di Hoat Kau. Mereka berdua datang dan bermaksud untuk membalas dendam atas kematian Tong Senggun, cucu dari Kui Jiao Lomo. Akan tetapi kami dapat mengusir mereka dengan kekuatan kami berdua dan para pembantu kami. Mereka dapat diusir dan kami hanya menderita beberapa orang anggota kami terluka, kata Siye Kuan Lee. Kiang Bwe mengangguk. Ah, untuk membalas dendam atas kematian Tong Senggun yang tewas di tangan Siye Pangcu. Sungguh orang tidak tahu malu. Cucunya yang sesat dan jahat, masih hendak dibalaskan kematiannya. Orang macam Tong Senggun, biar mati seratus kali juga masih belum sepadan dengan dosa-dosanya. Orang-orang sesat seperti mereka itu bagaimana mungkin dapat menghentikan atau mengubah watak mereka yang buruk? Mereka sudah menjadi budak nafsu dan sampai mati pun agaknya akan tetap menjadi budak nafsu, kata Meli. Lalu sekarang kemana kalian hendak pergi tanya Kiang Bwe? Yang menjawab adalah Siye Kuan Lee. Kami hendak merantau, mengunjungi partai-partai persilatan besar untuk mendengar bagaimana sikap tanggapan mereka terhadap Bengkau. Kami khawatir kalau orang-orang seperti Sam Moong akan menggunakan siasat, memburuk-burukan nama baik Bengkau. Kalau bertemu dengan Sam Moong dan hendak menyerang mereka, kabarkan kepadaku. Aku tentu akan membantu kalian sekuat tenagaku, kata Ketua Kim Kok Pang itu penuh semangat. Kalau kebetulan kita bertemu mereka tentu akan kami tentang mereka. Di mana-mana tentu terdapat orang gagah yang akan membantu kita menentang Sam Moong. Kami pergi untuk mengadakan hubungan yang lebih kerap dengan partai-partai lain setelah nama Bengkau dibersihkan. Juga, selagi kami belum mempunyai anak sehingga dapat lebih leluasa mengadakan perjalanan, kata Meli. Mungkin aku pun tidak akan lama tinggal di rumah, Kiang BWM mengeluh. Kalau dalam waktu beberapa pekan ini suamiku belum juga pulang. Aku akan mencarinya sampai dapat Kiang BWM menahan tangisnya yang sudah berada di ujung bibirnya sehingga bibir itu gemetar. Aku yakin bahwa Bu Koko pasti akan pulang, Kiang BWM. Aku tahu betul wataknya. Dia bukan seorang yang kejam dan tidak dapat menyadari kesalahannya. Suami istri Bengkau itu tinggal selama tiga hari di Kim Kok Pang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Kiang BWM yang masih tenggelam ke dalam kesedihan karena kepergian suaminya tercinta. Han Lin memasuki hutan di lareng bukit itu dengan sikap waspada. Dia merasa betapa hutan yang lebat itu amat gawat. Pantasnya hutan lebat itu dihuni setan dan iblis. Seorang petani yang dia tanyai jalan memperingatkan agar dia tidak mengambil jalan melalui hutan itu, melainkan memutar dan mengelilingi bukit, akan tetapi jalan terdekat adalah melalui hutan yang merupakan jalan pintas. Kalau dah melalui hutan itu, dalam waktu setengah hari dah akan sampai di Sochiung, sedangkan kalau memutari bukit, makan waktu sehari. Jarang ada yang berani melalui hutan itu, orang muda. Banyak binatang buas, ular-ulat besar dan kabarnya semua pelarian dan buruan pemerintah, penjahat-penjahat kejam, selalu menyembunyikan diri ke dalam hutan itu dan sukar ditemukan lagi. Paman, perampok atau orang jahat hanya mengincar harta, kalau aku tidak mempunyai apa-apa, tentu tidak akan diganggu, kata Hon Lin dan pagi itu dia pun memasuki hutan dengan sikap waspada. Dua jam kemudian dia tiba di tengah hutan yang lebat. Memang ada beberapa ekor binatang hutan, akan tetapi mereka tidak mengganggunya, bahkan mereka berlarian ketika dia muncul. Akan tetapi mendadak dia mencurahkan perhatian dan waspada. Di sebelah depan ada gerakan-gerakan yang bukan gerakan binatang. Dia berhenti melangkah dan benar saja, dari balik rumpun belukar dan pohon-pohon besar, bahkan dari atas pohon, berlompatan lima belas orang yang mengenakan pakaian hitam dan mereka semua memegang senjata. Ada yang memegang golok, pedang atau tombak, sikap mereka mengancam dan mereka segera bergerak mengepungnya. Hon Lin berdiri tenang dan penuh kewaspadaan namun sikapnya santai saja seolah tidak mengerti akan ancaman orang-orang itu. Setelah melihat seorang yang berkumis dan berjenggot lebat, bertubuh tinggi besar berdiri di depannya, dia tahu bahwa itulah kepala gerombolan itu, maka dia bertanya dengan lagak bodoh. Saudara-saudara, selamat pagi. Kalian hendak ke manakah dan harap memberi jalan kepadaku, semua orang tertawa seolah ucapan pemuda itu terdengar lucu dan sikumis tebal membentak. Orang muda, serahkan semua milikmu kalau engkau tidak ingin kami bunuh sikumis tebal itu mengamangkan golok besarnya yang berkilauan saking tajamnya. Hon Lin bersikap tenang dan seperti orang bingung dia bertanya. Saudara-saudara ini minta milikku. Milikku hanya pakaian tua, tidak ada harganya. Harap jangan mengganggu seorang miskin seperti aku. Lihat aku hanya mempunyai pakaian tua dan tongkat butut ini, hoa ha 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 sikumis tebal tertawa, mulutnya terbuka lebar dan bau dari mulutnya memuakan menyergap hidung Hon Lin sehingga dia terpaksa mundur dua langkah. Orang muda, jangan berlagak tolol. Yang kami maksudkan, serahkan pedang di dalam buntalan itu pedang Hon Lin masih berlagak tolol untuk memancing sampai di mana pengetahuan orang itu tentang angin pokiam. Jangan berlagak bodoh. Pedang awan merah di punggungmu itu, serahkan kepada kami untuk ditukar dengan nyawamu, Hon Lin tidak merasa heran. Setelah dia memperlihatkan pedang di dalam pertemuan Chin Ling Pai itu tentu saja beritanya sudah tersiar luas dan dia tahu bahwa dia menghadapi bahaya karena banyak tentu berlumba untuk mendapatkan pedang itu. Ada yang memang ingin memilikinya, dan ada yang ingin memperoleh hadiah besar dan kedudukan dari Kaisar. Ah, itu yang kau maksudkan. Tidak semudah itu, kawan. Sebaiknya kalian mundur saja karena aku tidak suka kalau harus terpaksa memberi hajaran kepada kalian, kini dia melintangkan tongkat bututnya di depan dada. Si kumis tebal lalu memberi aba-aba kepada teman-temannya yang serentak menyerbu kepada Hon Lin banyak golok, pedang dan tombak meluncur ke arah tubuhnya. Hon Lin menggerakkan tongkatnya dan angin badai bertiup menyambut 15 orang itu. Begitu tongkat digerakkan maka berpelantinganlah 15 orang itu, ada yang terjengkang, ada yang tersungkur, ada yang terpelanting dan mereka semua mengadu-adu. Ada yang kepalanya benjol, ada yang giginya rontok, hidungnya berdarah, salah wat atau patah tulang. Setelah semua orang roboh dalam waktu singkat sekali, Hon Lin menghentikan gerakan tongkatnya. Kalian perampok-perampok cilik hanya mengganggu orang tidak bersalah. Sekali ini aku mengampunimu, akan tetapi lain kali jangan harap aku akan mau melepaskan kalian katanya sambil menggerakkan tongkat bututnya dan datanglah angin besar seperti angin topan yang merontokkan daun-daun dari pohon di sekitar tempat itu. Melihat ini, para perampok itu menanti perintah, melarikan diri cerai berai keempat jurusan. Hon Lin melanjutkan perjalanan dan setelah matahari mulai condong ke barat, tibalah dia di luar kota Sochiyu. Dia tidak mau segera memasuki kota karena dia menduga bahwa tentu banyak tokoh kengau golongan hitam yang akan menghadangnya dan sudah menantinya di sana. Dia tidak ingin menimbulkan keributan di dalam kota dan memilih sebuah kudil tua yang berdiri di luar kota itu. Tadinya dia mengira bahwa kudil itu kudil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi dia memasukinya, ternyata tiga orang hwasyo penjaga kudil yang menyambutnya dengan sopan akan tetapi mereka itu lebih banyak berdiam diri. Maafkan kalau saya mengganggu, Sam Wila Suhu, tiga pendekta tua, saya bermaksud untuk bermalam di sini semalam kalau Sam Wila tidak berkeberatan, silakan, Sicu. Akan tetapi di sini tidak ada makanan enak, hanya nasi dan sayur sederhana saja, kata hwasyo tertua yang usianya sekitar 65 tahun. Terima kasih, Lo Suhu. Nasi dan sayur sederhana amat lezat bagi perut yang lapar, kata Hon Lin Omi Tohut, silakan, Sicu. Sicu boleh menempati kamar itu, kamar itu kotor, hanya ada sebuah dipan. Lantainya nampaknya baru saja dibersihkan dan temboknya sudah penuh lumut. Juga keadaan di ruangan lain kuil itu menunjukkan bahwa kuil itu memang tidak terawat. Hon Lin memasuki kamarnya dan menaruh buntalan pakaian dia atas dipan karena di situ tidak ada meja. Dia mendengar hwasyo tua tadi membaca lianteng, doa, sambil mengetuk-ngetuk kayu yang terdengar berirama. Setelah hari mulai gelap, seorang hwasyo mempersilahkan Hon Lin untuk mandi. Bak mandi berada di belakang dan sudah terisi air, kata hwasyo itu. Hon Lin merasa tidak enak kalau dia harus merepotkan para hwasyo di situ. Dia lalu menggendong buntalan pakaiannya, di dalam mana terdapat pedang awan merah, lalu dia menjenguk ke tempat mandi. Ada tiga buah bak besar di situ, sudah terisi penuh dua bak, sedangkan yang satu bak lagi masih kosong. Dia bertanya kepada hwasyo itu di mana sumber airnya dan setelah diberitahu, dia lalu memikul pikulan dua buah tempat air dari sumber air. Dengan cepat dia dapat memenuhi satu bak yang kosong, barulah dia mandi. Terasa segar dan sejuk sekali, rasa lelah seperti tercuci bersih bersama debu yang mengotori tubuh dan pakaiannya. Si Chu, silakan makan, kata hwasyo tadi. Dia pun mengikuti hwasyo itu pergi ke ruangan tengah di mana tiga orang hwasyo itu lalu menghadapi meja makan. Hon Lin waspada, khawatir kalau-kalau para hwasyo itu orang jahat, yang menyamar dan akan meracuninya. Akan tetapi mereka mengambil nasi dan lauk sayur sederhana dari tempat yang sama. Dia tidak takut diracuni karena tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Akan tetapi di dunia kangung terdapat orang-orang yang berbahaya sekali dan siapa tahu ada racun yang akan menembus kekebalannya. Setelah melihat mereka makan dari nasi dan sayur yang sama, Han Lin lalu makan dan ternyata memang benar. Perut kosong ditambah kelelahan yang sudah diusir oleh mandi yang menyegarkan badan merupakan lauk yang paling lezat. Nasi biasa saja terasa amat harum dan gurih, apalagi ditambah sayur. Han Lin berterima kasih sekali kepada tiga orang hwasyo itu, bukan saja karena dia memperoleh makanan dan dapat membersihkan tubuh lalu akan memberi tempat melewakan malam, akan tetapi terutama sekali karena mereka itu membuktikan bahwa mereka bukanlah komplotan yang akan mengganggunya atau mengincar pedangnya. Han Lin malam itu tidur dengan hati tenang. Dia menaruh buntalan pakaiannya dekat kepalanya, bahkan menggunakan pakaiannya untuk genjal kepala. Dia tertidur pulas dan lewat tengah malam, tanpa diketahuinya, ada asap yang memasuki kamarnya lewat jendela. Asap itu menghitam dan tebal. Kemudian, tiba-tiba terdengar. Gemreng dan kaleng dipukul orang dengan gencar di luar pintu dan jendela kamar itu menimbulkan suara yang berisik sekali. Han Lin terkejut, terbangun dari tidurnya dan pada saat dia meloncat dari dipan, diselubungi asap hitam tebal, dia mendengar sambaran angin dan cepat dia menggerakkan kedua tangan, mengerahkan sin keng dan memukul dengan hawa dari tenaga saktinya. Runtuhlah anak panah dan piyaw yang menyambar dari segala penjuru itu. Akan tetapi sambaran senjata rahasia Tian Gencar sehingga Han Lin merabai tongkatnya yang berada di pembaringan, lalu memutar tongkatnya sambil melompat ke arah jendela dari mana masuk asap hitam itu. Berak daun pintu itu jebol dan tongkatnya meluncur mengenai dada seorang yang memegang bambu yang dipakai untuk menyemprotkan asap hitam itu. Aduh orang itu terjengkang dan dari sinar lampu yang tergantung di luar, ternyata bahwa orang itu adalah Hwasyo kepala yang baik hati tadi. Dari kanan kiri menyambar senjata golok. Gerakan dua golok itu cukup kuat sehingga Han Lin cepat melompat mundur untuk melihat siapa pengeroyoknya itu. Ternyata dua orang Hwasyo yang lain. Tahulah ia bahwa tiga orang Hwasyo itu memang penjahat yang menyamar seperti yang dikhawatirkannya. Agaknya tadi mereka memang tidak memperlihatkan rahasia mereka sehingga Han Lin percaya penuh dan tidur nyenyak. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah tiga orang Hwasyo tadi, Han Lin menggerakkan tongkatnya dua kali dan dua orang Hwasyo yang bersenjata golok itu pun roboh. Dia teringat akan buntalan pakaiannya. Selagi dia hendak melompat masuk kembali tiba-tiba ada serangan yang demikian hebat sehingga terpaksa dia melompat mundur lagi. Serangan itu merupakan angin dingin menyusup tulang dan tenaganya hebat bukan main. Begitu dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari pukulan jarak jauh yang dasyat itu, kembali dari kirinya menyambar pukulan yang amat panas. Sam Moong serunya kaget dan dia tahu bahwa orang-orang yang dapat menyerang seperti itu hanyalah Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong. Maka dia bersikap waspada karena cuaca amat gelapnya, dan setelah dia dapat menggelap dari dua pukulan itu, dia lalu memutar tongkatnya melindungi dirinya. Nampak bayangan banyak orang berkelebat dan mencoba menyerangnya dari kegelapan. Han Lin menggerakkan tongkatnya, memukul roboh beberapa orang dan tiba-tiba saja semua bayangan itu lenyap dalam kegelapan malam. Juga Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong tidak nampak lagi. Dengan gelisah Han Lin lalu melompat ke dalam kamarnya yang masih penuh asap itu melalui jendela. Dia menghampiri dipan, merabah-rabah dan buntalan pakaiannya telah lenyap tanpa bekas. Han Lin terkejut. Setelah yakin bahwa buntalan pakaian berikut pedang awan merah telah lenyap, dia marah sekali. Dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya berkelebat keluar. Akan tetapi setibanya di luar keadaan sunyi saja tidak nampak seorang pun manusia atau sesosok pun bayangan. Para Hwasyo dan beberapa orang yang dirobohkan tadi pun sudah lenyap. Dia tahu bahwa dia telah terjebak, dipancing keluar dan pedangnya diambil orang. Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong pengecut curang teriaknya dengan suara yang menggetar dan bergema di seluruh hutan. Sem Moong, kembalikan pedangku dan kalau kalian memang gagah, hayo keluar dan kita bertanding secara gagah. Percuma saja dia berteriak-teriak sampai tenggorakannya serak. Yang menjawabnya hanya gemas suaranya sendiri. Dengan lampu gantung di tangan, dia memeriksa seluruh kuil. Dan ternyata itu memang kuil kosong yang dipakai untuk menjebaknya. Dengan mendongkol sekali terpaksa dia melewatkan malam di kamarnya yang tadi, karena tidak mungkin mengejar atau melakukan pencarian di hutan pada malam yang gelap pekat itu. Pada keesokan harinya, setelah terang tanah, dia keluar dari kuil dan alangkah dongkolnya melihat buntalan pakaiannya tergantung di ranting sebatang pohon di luar kuil. Tentu saja pedangnya sudah tidak berada di dalam buntalan. Jahanam busuk, bedebah pengecut makinya dengan gemas, gemas kepada diri sendiri yang begitu mudah percaya kepada tiga orang hwasyo, mudah begitu saja ditipu musuh sehingga pedang pusaka itu lenyap. Akan tetapi kemana dia harus mencari? Sudah dapat dipastikan bahwa serangan semalam itu dilakukan oleh Hak Bin Moong dan Pek Bin Moong. Akan tetapi apakah yang lain itu anak buahnya, ataukah golongan lain? Dan yang mencuri pedangnya itu Sem Moong ataukah orang lain? Dia tidak merasa heran kalau Sem Moong mengetahui bahwa angin tok yang berada di tangannya. Pertama, dahulu Sem Moong juga hadir ketika Hoat Kau diserbu pasukan dan kedua, tokoh Hoat Nol Kau yang hadir di pertemuan Chin Ling Nol Pai itu tentu menceritakan segalanya kepada Sem Moong. Dengan langkah gontai karena hatinya merasa kecewa dan gelisah, Han Ling keluar dari hutan lebat hendak melanjutkan perjalanan ke Sochiyu. Kemana lagi mencari jejak Sem Moong kalau tidak ke Sochiyu? Kota itu merupakan kota terdekat dan kiranya para datuk itu tentu pergi ke sana sebelum melanjutkan perjalanan entah kemana. Ketika sudah berada di dekat kota Sochiyu, mendadak terdengar derap kaki kuda di belakangnya. Han Ling yang sedang murung tidak memperdulikan ini, hanya melangkah ke pinggir. Seekor kuda putih yang besar dan kuat lewat dengan cepat, dan penunggangnya adalah seorang wanita muda yang pakaiannya ringkas berwarna hijau, rambutnya riap-riapan tertiup angin dan ketika lewat dekat Han Ling, pemuda ini mencium keharuman yang menyengat hidung. Dia menjadi tertarik dan memperhatikan wanita itu. Tubuhnya ramping sekali dan melihat ia duduk di atas kuda yang membalap itu dengan enaknya, serasi dengan gerakan kuda sehingga seolah kuda yang mahir sekali, pikirnya. Akan tetapi, mendadak kuda itu berhenti, mengangkat kedua kaki depan dan memutar tubuh. Sepasang mata yang seperti mata burung Han itu menatapnya dan kuda itu pun dijalankan kembali menghampirinya. Han Ling bersikap tenang akan tetapi hatinya merasa tegang juga. Gadis jelita ini jelas menghampirinya dan setelah kini menghadapnya, dia melihat betapa jelitannya gadis itu. Gadis itu kelihatannya baru berusia 20 tahun akan tetapi pembawaannya sudah matang betul, pinggang ramping, pinggul besar dan tubuh itu memiliki lengkung lekuk yang menantang. Wajahnya bulat telur dan kulit mukanya putih kemerahan, dengan rambut hitam panjang terurai, alisnya kecil hitam panjang melengkung, matanya indah seperti macu burung Hong, hidung mancung dan mulutnya mendebarkan hati Han Ling entah mana yang lebih indah. Matanya atau mulutnya karena kedua bagian muka ini yang memiliki daya tarik luar biasa. Dagunya runcing dihiasi tahil alat hitam. Pendeknya seorang gadis yang cantik jelita dan pakaiannya yang berwarna hijau itu ketat dan ringkas mencetak tubuhnya. Di punggungnya tergantung sepasang pedang. Kuda itu berhenti tepat di depan Hong Lin, membuat Hong Lin terpaksa menahan langkahnya dan memandang dengan matu bertanya. Gadis itu melompat turun, gerakannya ringan seperti seekor burung dan ia melepas kudanya begitu saja. Tentu seekor kuda yang sudah terlatih dengan baik. Melihat gadis yang jelas menghadangnya itu, Han Lin yang sedang murung menjadi jengkel. Nona, apa maksudmu menghadang perjalananku tanyanya? Kalau dia tidak sedang burung, tentu sukar bersikap dingin terhadap seorang gadis sejelita ini akan tetapi dia sedang marah dan jengkel. Siah Han Lin, tak perlu banyak cakap lagi. Serahkan angin pokiam kepada ku kata wanita itu dan kerebicaranya sungguh angkuh sekali. Mendengar ucapan ini, kemarahan hati Han Lin berubah menjadi kegelian hati dan dia tertawa bergelak. Hahaha, alangkah lucunya tentu saja gadis itu mengerutkan alisnya dan membentak. Tidak perlu membadut di sini. Cepat serahkan pedang pusaka di buntalanmu itu atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan. Buntalan pakaian ku ini. Engkau menghendaki ini perlahan-lahan Han Lin menurunkan buntalannya lalu melemparkannya ke arah gadis itu sambil berseru. Nah, makanlah buntalan ini karena sedang jengkel. Mendengar wanita itu hendak merampas pedang yang sudah dicuri orang, Han Lin sengaja mengerahkan tenaganya ketika melemparkan buntalan pakaiannya ke arah gadis itu. Wanita baju hijau itu dengan sigap menjulurkan tangan kiri menyambut dan dengan mudahnya ia menerima lemparan buntalan pakaian itu. Diam-diam Han Lin terkejut. Lemparannya mengandung tenaga Sinkeng yang cukup kuat, akan tetapi gadis itu menerimanya begitu mudah. Ini hanya membuktikan bahwa gadis ini bukan orang sembelarangan dan sudah memiliki tenaga Sinkeng yang kuat sekali. Setelah menerima buntalan itu dan menekan-nekannya, gadis itu maklum bahwa di dalamnya tidak terdapat pedang, maka ia melontarkan buntalan kembali kepada Han Lin terimalah kembali barangmu Han Lin menjulurkan tangan menangkap dan terasa olehnya betapa kuatnya tenaga lontaran itu. Hem, ku kira engkau menghendaki pakaian ku, dia mengejek. Sobat, tidak baik bermain-main di depan Jeng Isian Li, Dewi Baju Hijau, Cu Leng Si. Aku menghendaki pedang awan merah. Hayo serahkan kepadaku nama yang bagus, Cu Leng Si dan julukannya juga bagus, Dewi Baju Hijau, akan tetapi wataknya jauh daripada bagus. Seorang gadis cantik jelita ingin merampok, mana patut sudahlah, jangan banyak cerweb. Aku membutuhkan pedang itu, dan pedang itu pun bukan milikmu. Dimanakah sembunyikan pedang pusaka itu, Hem, Cu Leng Si, dalam hal rampok-merampok atau curi-mencuri agaknya engkau masih harus belajar banyak. Engkau telah didahulu orang lain. Pedang itu semalam telah dicuri oleh Sem Moong, sedangkan aku juga sedang mencari mereka, engkau malah muncul untuk merampoknya dariku. Haha, bukanlah itu lucu sekali gadis itu mengerutkan alisnya yang hitam panjang melengkung seperti dilukis itu. Matanya yang seindah matu burung hang kini mencorong seperti matu naga. Aku tidak percaya. Jangan menggunakan nama Sem Moong, aku tidak takut kepada mereka. Siahan Lin, ku hitung sampai tiga, kalau engkau belum juga menyerahkan angin pokyam kepadaku, jangan salahkan aku kalau pedangku akan memenggal leharmu. Sing-sing nampak dua sinar berkelebat dan tahu-tahu kedua tangan wanita itu sudah memegang masing-masing sebatang pedang yang gak berkilauan saking tajamnya. Culeng si, engkau sudah memiliki dua batang pedang yang baik, mengapa masih menghendaki angin pokyam? Alangkah murka engkau. Engkau tidak percaya atau percaya kepadaku, terserah. Kenyataannya, pedang itu dicuris Sem Moong semalam, ketika aku bermalam di kudil tua itu bohong. Sekali lagi, aku mulai menghitung, satu, dua, tiga dan sinar pedang itu mencuat, menyambar ke arah leher Han Lin dengan kecepatan kilat. Koma empat, lima, enam, tujuh, Han Lin mengelak dan melanjutkan hitungan gadis itu yang berhenti sampai tiga. Wah, engkau sungguh ganas dan kejam sekali, Jeng. Sian Li. Tidak cocok dengan julukanmu. Engkau memakai julukan Sian Li, Dewi, akan tetapi engkau galak seperti kuntilanak-kuntilanak. Kau, kau dan kini Jeng Isian Li Culengsi mengamuk. Sepasang pedangnya menyambar-nyambar ganas. Kalau tadi ia hanya ingin menggertak saja agar Han Lin menyerahkan pedang pusaka, kini ia menyerang dengan siang kaimnya untuk membunuh. Han Lin kagum. Ilmu siang kiam dari gadis ini hebat bukan main, mengingatkan dia kepada adik misalnya yang Mei Liang dijuluki orang Hwi Kiam Sian Li, Dewi Pedang Terbang. Yang Mei Li juga menggunakan sepasang pedang terbang yang gerakannya hebat bahkan sepasang pedang itu dapat diterbangkan dengan dikendalikan tali sutra panjang. Melihat pedang menyambar cepat dia pun meloncat ke belakang untuk mengelak. Ketika pedang kedua menyusulkan serangan yang lebih ganas, Han Li menggerakkan tongkatnya menangkis. Terangga keduanya kagum. Jeng Isian Li merasa betapa tangannya tergetar, demikian pula Han Lin dan wanita itu tidak lama tertegun, sudah menerjang lagi dengan tusukan dan bacokan pedangnya. Tongkat itu berputar cepat, menangkis dan balas menyerang. Ketika sepasang pedang bergerak semakin hebat dan nampak dua gulungan sinar kehijauan, Han Lim tidak ragu lagi untuk mengeluarkan kepandainya. Gadis ini memang liai, tidak kalah dibandingkan dengan seorang di antara Sam Moong sekalipun. Maka dia lalu memainkan tongkat kilat dan badai. Angin besar menyambar-nyambar dan membuat baju hijau itu berkibar. Dan rambut hitam panjang yang hanya diikat dengan sutera merah, berkibar-kibar seperti bendera hitam. Jeng Isian Li Culengsi mengeluarkan teriakan melengking. Ia merasa kagum dan juga penasaran sekali. Sepasang pedangnya mengamuk seperti gelombang samudera. Han Lim merasa gembira mendapat lawan yang demikian tangguh. Dia mengubah gerakannya lagi dan mainkan tongkatnya dengan Hong Kha Ichiang. Tongkat itu kini menyambar-nyambar tanpa mendatangkan angin pukulan sama sekali, tahu-tahu sudah mendekati sasaran dan mengancam jalan darah penting sehingga beberapa kali Culengsi menjerit kaget. Namun gadis itu ternyata mampu menghindarkan semua serangan Han Lim. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan bunyi seperti suling melengking-lengking dan dari balik belukar dan pohon-pohon di tepi jalan, belasan orang berlompatan dari atas kuda mereka dan mengetung Han Lim. Han Lim mereka semua adalah wanita-wanita yang berusia dari 25 sampai 35 tahun dan melihat gerakan mereka ternyata semua wanita itu gesit dan dapat bergerak cepat sekali. Han Lim terheran-heran akan tetapi dia harus memutar tongkatnya karena belasan orang wanita itu sudah menggerakkan jala sutra yang menyerang dari berbagai jurusan, ditambah lagi serangan sepasang pedang Dewi baju hijau sendiri. Betapapun lihaainya Han Lim, kalau dia tidak mau melukai atau membunuh para pengeroyoknya, tentu saja dia terdesak hebat. Kalau dia mau bertindak kejam, merobohkan para pengeroyoknya, kiranya tak mungkin Jeng Isian Li dan 15 orang anak buahnya itu akan mampu menangkapnya. Akan tetapi Han Lim merasa yakin bahwa mereka itu bukan orang-orang jahat, biarpun ilmu silat mereka hebat dan sikap mereka untuk menangkapnya. Beberapa kelai jala untuk menimpannya dan dia seperti seekor ikan besar dalam jala, meronta akan tetapi tidak mampu keluar lagi. Tongkatnya bukan senjata tajam, tidak dapat membobol jala sutra yang kuat itu. Sebuah totokan dari Jeng Isian Li yang istimewa telah membuat tubuh Han Lim menjadi lemas. Wanita itu lalu mengikatnya dalam gulungan jalan bersama tongkatnya. Kalian pergilah, pulang lebih dulu dan persiapkan kamar tahanan untuk orang ini katanya kepada belasan orang wanita itu yang segera menunggangi kuda mereka dan lenyap ke dalam hutan di tepi jalan. Culeng si menghampiri Han Lim yang tak mampu bergerak, meringkuk di dalam jalan. Nah, sekarang engka sudah menjadi tawananku. Cepat katakan di mana angin pokiam dan mungkin saja aku akan membebaskanmu katanya dengan ketus. Totokan itu hanya membuat Han Lim tidak mampu menggerakkan kaki dan tangannya. Dia tertawa mengejek. Hahaha, baru sekali ini aku melihat seorang Dewi berhati kejam seperti kuntilanak. Kita belum pernah saling mengenal, belum pernah berurusan, tidak ada permusuhan. Kenapa engkau bersikap kejam kepadaku? Engkau bersikap pengecut mengeroyoku di engan belasan orang anak buahmu. Jeng Isian Li Culeng Si, apakah engkau tidak malu dicertawakan orang segenia? Jeng Isian Li Culeng Si, apakah engkau bersikap pengecut mengeroyoku di engan belasan orang anak buahmu? Jeng Isian Li Culeng Si, apakah engkau bersikap pengecut mengeroyoku di engan belasan orang anak buahmu?